Halo kembali lagi dengan kami Java Football Kali ini kami John Danco akan ngosan Yang ngosan kali ini kami akan membahas Kedok Mafia PSS Lehmann terbongkar Nah bagaimana ceritanya kok Kedok Mafia PSS Lehmann ini terbongkar Oke kita saksikan saja bersama Nah baru-baru ini sedang rame di Twitter tentang permafiaan bola Tentang permafiaan Liga 2 tahun-tahun kebelakang Ya tahun-tahun ya mungkin 2018-2014 dan lain-lain Nah Liga 2 memang tidak bisa dipungkiri Itu sangat lekat sekali terhadap pertandingannya Walaupun memang beberapa tim sudah mulai tersandung Nah saya juga tidak menyalahkan tim-tim yang tersandung Atau tim-tim yang ikut dengan mafia Karena apa ya sepak bola Liga ini memang tidak bisa dipungkiri Masih sangat banyak sekali mafia Jangan harap kalian itu Tim kalian itu paling bersih sendiri Tidak pernah diuntungkan dan lain-lain Pasti semua juga pernah diuntungkan Juga pernah dirugikan Nah kita membahas itu ya Nah kali ini kan kita mau membahas tentang PSS Lehmannnya ini Ya walaupun memang PSS Lehmann ini 2018 Itu kasus yang terjadi yang hangat kemarin ini kan Saat melawan Madura FC di Stadion Maguwarjo Dengan gol-golnya yang mungkin agak kontroversi Ya itu yang terjadi Tapi kita kalau boleh menarik ke belakang PSS Lehmann juga pernah menjadi kurban Bahkan klub ini juga pernah menjadi Merasakan pahit manisnya Liga Indonesia Juara tanpa naik kasta Lalu yang kedua sampai sepak bola gajah Demi menghindari klub yang mungkin Sudah jelas-jelas itu sudah diprediksi sejak awal Nah itu ya Kalau kita menarik ke belakang Memang klub-klub Liga 2 itu sudah Sering merasakan pahit manis Tentang mafia di Liga 2 Jadi ketika mereka diuntungkan Kita juga nggak kaget Banyak nih sebenarnya Nggak hanya tentang PSS Lehmann Kita kalau boleh menarik ke belakang Ada dari mungkin Ipate Persebaya atau PSS Semarang Yang pernah merasakan Liga 2 lah Persi Solo Itu kita tahu sendiri Liga 2 itu Seperti apa Bagaimana Kalau kita menarik ke belakang Pasti ada kasus-kasus yang terjadi Seperti ini Dulu Persi Tata ngerang Nah itu kan Terjadi juga ya Liga 2 Waktu itu juga Kapten Egy Mel Giansa itu juga Sampai protes ke wasit Tolonglah fair play dan lain-lain Nah itu karena memang Kebusukan di Liga 2 itu Wah Sangat ngeri Sangat menjamur Nggak Nek di Liga 1 Mungkin nggak separah Liga 2 Liga 1 mungkin hanya beberapa Saja Tapi kalau Liga 2 itu Kalau sudah mulai memasuki 16 besar 8 besar 4 besar Itu Wah Mafia sudah mulai nongkrong Di pinggir lapangan Bukan hanya soal Ngangkat tangan saja Dan lain-lain Tapi soal Wah Kudu menang Sampai-sampai masuk locker Dan lain-lain Wah Liga 2 memang keras bro Jadi Jangan kaget lah Iba Jangan kaget Kue ini Klub Liga Loro Seperti itu Kue coba Main klub musim Liga Sisi Liga Sisi Main Liga Loro Jadi band mudeng Mafia Liga Loro Kaya Bia Nah Menurutmu gimana Tentang kasus yang viral Diangkat lagi di Twitter ini Ya Memang ini Kasus terjadi tahun 2018 Saat itu Hipo ya Bahkan Sampai Mata Najwa itu Berjilid-jilid Membahas soal Mafia bola Tapi yang Disoroti saat itu adalah PSS Leman PSMP Morjokerto Kalteng Putra Dan lain-lain Itu kan Dulu yang Apa ya Merasa terzolimi Itu Madura FC Itu Pak Yanuar Yang Speak up Di Di Mata Najwa Ada Klub 33 Itu Persib Purbalingga Eh Purbalingga Ya Persibara Dengan Ownernya Yang cewek itu Itu kan dulu Banyak Speak up Di media sosial Banyak speak up Bahkan di media nasional Dan Sampai-sampai Menjadi trending Topik nasional Masalah Mafia bola itu Dan itu Akhirnya menyeret Fikit Waloyo Hidayat Jokodriono Dan lain-lain Oh iya Dulu Sempat Persija Juga kena itu Juga keseret Namanya Wah itu kan Luka kelam Bagi Persija Jakarta Bagi PSS Sleman Bagi PSM Morjokerto Dan lain-lain Itu luka lama Tapi akhirnya Semakin tahun Persija Dan PSS Menutupi Masalah itu Dengan prestasi Dengan Pengembangan Tapi akhirnya Untuk saat ini Dibuka lagi Itu kasusnya Dan PSS Sleman Sebenarnya Apes ya Karena tahun 2014 Kecandong Sepak bola Gajah Itu mafia Jelas Itu permainan Mafia Terus 2018 Kecandong Pengaturan Skor Itu Jelas Itu Parah Kalau PSS Sleman Kalau Ketimbang Persija Jakarta Tapi yang Paling Apes PSM Mojokerto Dibekukan Ya betul Sekali Kita itu Tidak pernah Apa ya Pak Teora Pernah menyalahkan PSS Sleman Ataupun Klub yang lain-lain Karena memang Kita itu Sebenarnya Itu adalah Korban Dari Busuknya Liga Indonesia Ini Jadi Kita Hanya Mengikuti Sistem yang Sudah berjalan Sistem yang Sudah bosok Ini Seperti itu Jadi Ngapain Kita itu Saling menyalahkan Nah kamu mafia Klub ini mafia Klub itu mafia Klub ini Suka nyogok Klub ini Gini-gini Orang sistem Dari Sepak bola Indonesia Ini saja Sudah salah Kalian Lihat Sepak bola Indonesia Ini Berarti sudah Melihat sistem Yang salah Seperti ini Jadi Kalau Kalau Pengen nonton Maklumi Kita juga Harus bisa Memaklumi Itu Sepak bola Indonesia Ini Harus Mafi Oke Jadi Memaklumi Bahkan Dulu Tiap tahun Siapa yang juara Atau Naik kasta Dan lain-lain Mata Najwa itu Pasti ada Sampai Bahkan Berjilid-jilid Itu kan Sudah bisa Membuktikan Si pak bola Indonesia Ini harus Sik Ngopok Eneng-eneng Sampai Berkelahi Sampai Membela Mati-matian Dan lain-lain Karena si pak bola Indonesia Ini juga Kotor Seperti itu Jadi Sewajarnya Saja Gak usah Saling mengejek Wah Pak SS Sleman Mafia Ini gini Sporternya gini Klubnya gini Mafia Naik kasta Karena mafia Blah 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 Belum tentu Klub yang kamu dukung Itu bersih Bener-bener Gak main Mafia Gak main Sogok Nyogok Dan lain-lain Itu belum tentu Jadi Gak usah Saling ngejek Di Liga Indonesia Ini Berarti Santai Ini Bongkar Bongkar Ini Sejanya Perlu Diviral Jadi Kalau Diviralkan Itu Banyak Yang Cari Muka Seperti itu Dengan Sepak Bula Indonesia Atau Mungkin Sok Suci Dia Wah Membongkar Saya Pernah Membongkar Kasus Ini Dan lain-lain Seakan-akan Dia Itu Pahlawan Terhadap Sepak Bula Indonesia Seakan-akan Dia Paling Bisa Membersihkan Sistem Dari Sepak Bula Indonesia Kita Juga Tidak Tahu Maksud Dan Tujuan Dia Seperti Apa Jadi Rasa Perlu Digagas Rasa Perlu Dibales Nek Wajib Pengen Nonton Babalan Yowis Nonton Wajib Sekadarnya Wajib Raperlu Kudu Wah Dukung Klub Ini Kudung Neng 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 Ya Raperlu Kudung Neng Santai Wajib Dan Seperti Itu Jadi Untuk Klub-klub Yang Lainnya Itu Jangan Merasa Kalian Itu Bersih Seperti Itu Terus Untuk PSS Liman Sediri Yang Saya Lihat Supporternya Sudah Mulai Banyak Yang Menyerang Ya Menyerang Sana Kemari Menyerang Sana Kemari Menyerang Bahkan Nyerang Klub-klub Yang Lain Dan Lain Lain Itu Juga Salah Ibarat Menang Wah Tetap Dukung PSS Liman Wah Raperlu Sampai Keluar Ranah Nyerang Klub Sana Nyerang Klub Sini Klub Sana Juga Mafia Klub Sini Juga Mafia Ngopok Kue Nganu Klub Putok Dan Lain Itu Orang Degagas Aten Sini Nul Orang Itu Juga Gak Bakal Viral Lagi Di Diter Jadi Intinya Seperti Itu Menurut Pendapat Gimana Tentang Viralnya Ini Kembali Diter Lalu Sampai Menyeret Klub Klub Yang Lain Juga Ini Wah Ngerih Ini Bahkan Kasus Ini Ini Saat Ini Pun Juga Masih Rame Percuma Kalau Seperti Itu Menurut Saya Yang Perlu Saat Ini Diperbaikan Perbaikan Saat Dibenahi Sistemnya Ecosystem Mafia Memang Susah Dihilangkan Bahkan Untuk Level Piala Dunia Banyak Mafia Tapi Meminimalisir Terjadinya Hal Seperti Itu Lagi Yang Pertama Mungkin Pakai Far Jadi Tidak Ada Sistem Ya Wasit Itu Jogok Tapi Kan Nganggu Far Teknologi Pakai Teknologi Far Itu Yang Penting Nomor Satu Far Yang Kedua Profesionalisme Klub Karena Banyak Mafia Itu Nyogok Pemain Nyogok Management Dan Keuangan Terus Yang Terakhir Mungkin Akhlak Ya Dibenarkan Akhlak Jadi Apa Ya Jangan Bapak Ini Sangat Joni Misalnya Pengen Munggak Kasta Ya Bicaranya Bicaranya Jalan Cara Benar Ya Rasa Ngoyor Munggak Kasta Yang Rasa Nyokok Rasa Nyokok Wih Nah Tiga Tadi Saya Juga Setuju Pak Kudung Nunggu Bapak Lani Orang Kudu Nyokok Nyokok Kudu Profesional Sadaran Awake Dewi Seperti Itu Jadi Jangan Saling Menyalahkan Sana Sini Saling Serang Sana Sini Ini Wih Cukup Nah Mungkin Itu Saja Perbincangan Kita Tentang PSS Leman Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Subscribe